Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya ingin membahas bagaimana membuat video pembelajaran yang mudah sebagai video pembelajaran dalam kuliah online yang berkualitas dengan menggunakan OBS tentunya dengan penggunaan OBS ini akan menjadikan pekerjaan kita menjadi lebih praktis Oke, langkah pertama adalah kita tentunya download OBS terlebih dahulu dari obsproject.com Coba di cek pada bagian downloadnya dan download live installer sesuai dengan komputer masing-masing Kalau di sini saya menggunakan Mac maka saya akan mengklik tombol Mac ini Kalau Anda menggunakan Windows, klik tombol Windowsnya dan pilih beberapa jenis Windows Di sini ada Windows 32 bit dan 64 bit ya, jadi pilih pilihan yang tepat Setelah di install, ini adalah tampilan dari OBS Langkah kedua yaitu kita mengatur OBS ini agar bisa digunakan untuk merekam video pembelajaran Nah, langkah pertama kita ke tombol setting yang ada di sudut kanan bawah Kita perlu atur hotkey untuk start recording dan stop recording ya Saya menggunakan tombol A untuk start recording dan stop recording huruf S Jadi bebas tombolnya Anda menggunakan angka ataupun menggunakan huruf Setelah ini diatur Kemudian pada bagian paling kiri ini kita tambahkan scene kalau masih kosong ya Kita tambahkan scene dengan klik tombol tambah, buat nama scene-nya Dan oke kan Nah, ada tiga hal yang kita perlukan untuk standar sebuah video pembelajaran menggunakan OBS Yaitu audio input capture, webcam, dan display Nah, kita tinggal klik tombol tambah yang ada di sudut kanan bawah bagian source Bagian pertama adalah audio input capture Kalau kita klik tambah, ambil audio input capture Nah, disini akan diberikan nama audio input capture Ya, karena saya sudah ada Maka saya tekan cancel Kalau ada tentu tekan OK Berikutnya Kalau perlu diatur, ini ada pengaturannya ya Pengaturannya yang bergambar roda gigi ini Dan atur sumbernya dari mana ya Kalau saya menggunakan mikrofon eksternal, maka saya klik eksternal mikrofon ini Kalau mau bawaan internal laptop masing-masing itu saya tidak rekomendasikan ya Sebaiknya Anda gunakan headset yang standar Setelah diatur inputnya, ya dengan mengklik tombol Klik audio input capture ini dan klik tombol atur ya Tombol setting yang ada di sebelah kanan tombol min Berikutnya tambahkan webcam Ya, tambahkan webcam Webcam itu adalah Webcam itu video capture device Nah, kita bisa ganti namanya disini Saya ganti menjadi nama webcam Ini saya sudah punya Jadi, dibuat namanya menjadi webcam Dan diatur webcamnya Ya, ini Apakah Anda mempunyai dua webcam mungkin Atau hanya satu webcam pada laptopnya Jadi, kalau saya gunakan yang ada di laptop saja Dan presetnya mau menggunakan ukuran berapa ya Tentunya, semakin tinggi resolusi Semakin jelas gambar yang dihasilkan oleh webcam Nah, dan juga berkaitan dengan kebagusan video pembelajaran kita Ya, saya gunakan yang 600x480 ini standar Tapi, standar yang paling tinggi Oke, kemudian yang terakhir adalah Display capture Ini ditambahkan melalui Tombol disini pilihannya Display capture ya Ada display capture Diklik Nah, kita juga hanya menambahkan nama di awal Setelah ditambahkan nama Kita atur melalui tombol settingnya Kita mau pilih Display berapa Kalau laptopnya terdiri atas beberapa display Kemudian ini kalau Kita ingin memilih window Misalnya, mau pilih aplikasinya Baik Pada saat ini saya akan fokus ke PowerPoint slideshow Ya, saya tandai disini Kemudian di oke Nah, urutannya seperti ini Webcam selalu di atas Audio input dan webcam selalu di bagian atas Dan display capture-nya di bagian bawah Ini ada tombol untuk mengatur posisi ya Display capture letakkan di bawah Dan ini kalau ukuran video webcamnya Kita bisa perkecil Nah, seperti ini Mungkin idealnya tergantung kebutuhan mau ukuran berapa Ini bisa diatur Sekarang saya akan gunakan ukuran agak besar Supaya jelas ya Kemudian Untuk display-nya Ini display-nya ada tanda merah di sudut-sudutnya Kita cek apakah sudah bisa tampil semua layar Kalau ada bagian yang akan disembunyikan Seperti saya menyembunyikan taskbar Nah, diatur sedemikian rupa Supaya muat layar kita Dan Saya atur webcam-nya Saya akan tekan tombol A Nah, maka start recording-nya akan aktif Nah, saya jelaskan ini Video pembelajaran dengan mudah dan berkualitas Menggunakan OBS Yang pertama Kita download OBS terlebih dahulu Kemudian kita atur tombol play dan stop Kita atur audio input source-nya Yaitu Kalau saya gunakan eksternal mikrofon Kemudian atur webcam Dan aturlah display capture-nya Nah, tayangkan PPT Kemudian baru tekan tombol rekamnya ya Kalau saya tadi menekan tombol rekamnya duluan sebelum PPT Supaya Anda melihat tombol start recording-nya aktif Jika sudah selesai Gunakan tombol yang untuk menghentikan tadi Yaitu tombol S Nah, dan lihat hasilnya pada menu file Show recording Dia akan tersimpan pada folder Dan tombol pause-nya disini belum ada Jadi kita harus lancar dalam merekamnya Kalau merasa belum bagus Kita bisa ulang lagi Oke, ini akhir dari tutorialnya Semoga bermanfaat Kita kembali ke OBS Dan tekan S-nya Oh iya, tadi belum mati recording-nya Dan saya tekan lagi Nah, kita lihat hasilnya dari menu file Show recording Nah, ini hasilnya yang barusan Kita lihat Nah, dengan begini Ini webcam saya kebesaran ya Dengan begini Kita mempunyai video pembelajaran Yang sudah terekam dengan baik Dan tentunya Saya yakin Anda bisa mengatur Pengaturannya yang lebih baik Jadi, mahasiswanya Tidak hanya melihat PowerPoint-nya Tapi juga melihat ada dosennya Tampil di layar Ini pengaturan yang standar Dan cukup bagus Untuk digunakan dalam pembelajaran Nah, ini video yang terekam tadi Ini hasil dari OBS yang derekam tadi Nah, cukup bagus videonya Dan kita tinggal upload ke YouTube Atau sebarkan melalui grup Untuk disampaikan ke mahasiswa Itu sebagai alternatif Dalam penggunaan media pembelajaran Yang hemat kuota Tapi berkualitas Oke Saya close ini Selamat menggunakan OBS Untuk membuat video pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton